Nah, sekarang Mas Nob akan aja dulu-dulu untuk jalan-jalan Sampai kesayang, Leng Yang kurang lebih sekitar 3 jam Kalau di Google Map itu sekitar 3 jam lebih 1.4 Dan ini Mas Nob masih benar-benar terkesima dan terpesona sama jalannya Makin lebar, makin mulus Itu ada masjid aljabar, gede banget sebelah kanan Sekarang ada Alfamat sebelah kiri juga Wah, makin rame nih lor Itu jujur, karang tauran itu bagus Itu mirip-mirip dengan batu hijalannya Nah, sempit ini, kayaknya satu bus besar aja ini Gak tau kalau mobil, apakah bisa? Ini ada perbaikan jalan Barah juga ini rusak atau gimana? Cuma satu itu Nah, ini tertutup Nah, kita nunggu Oke lor, saat ini Mas Nob berada di jalan baru Yang menuju tempusan ke Batu Iyu Tapi belum jadi Tau tepatnya kita ada di Batung Ikan Marlin ini Di Cikem Bulan Pas Nah, kalau belok kanan itu arah ke pengadaran Kita ambil ke kiri itu Menuju ke Grand Canyon Batu Karas Terus Ke Citumang juga Nah, sekarang Mas Nob pengen aja dulu-dulu untuk jalan-jalan Sampai ke Sayang Yang kurang lebih sekitar 3 jam Kalau di Google Map itu sekitar 3 jam lebih 1.4 perjalanan Atau kurang lebih 136 km lor Nah, ini juga Mas Nob mau cobain Untuk mic-nya ini, untuk audio-nya langsung Gear Cam pakai GoPro Jadi, di dalam mobil Ini Mas Nob tinggal kita brutal aja Kurang lebih Seperti ini suaranya Apakah bagus apa enggak? Ya, nanti kita coba Kita lihat Oke Kita Menikmati Ini jalan keluar Akses Salah satu akses keluar Dari pengadaran Dan salah satu akses masuk juga Menuju ke pengadaran Ingat Kalau kita ke sini Cukup sekali bayar Nanti kalau keluar masuk Misalnya dari pengadaran Kita mau wisata ke Batu Karas Ke Green Canyon Atau ke Citumang Kita bisa keluar masuk Dan itu biasanya Batasnya itu 3 hari Nah, kalau misalnya Lebih dari 3 hari Nanti tinggal bilang Bisa lah Diatur Kan kalau bayar lagi Sayang Kalau enggak ya Kita pinter-pinter ngatur Jadwal untuk wisata Nah, ini agak gatal Dan kita Lanjut terus Itu di depan ada pertigaan ya Kalau ke kanan itu Kembali lagi ke Pengadaran Ke kiri Ini kita ke jalan Ke jalan Raya Cijula Nah, itu Bandung, Banjar Cijulang, Cilacap Nah, kalau Cijulang, Batu Hiu Tentenah, Pak Enggak ada recu Uh, ini jalannya udah mulus Terakhir ke sini Agak berlubang, lor Ini sekarang Jalannya udah cukup mulus ini Wah, asik ini Jembatan kayaknya enggak Uh, bener Ini juga udah mulus Waktu itu ada Lubang-lubang, berlubang Di depan itu juga nanti ada Salah satu rumah makan seafood Yang cukup asik Namanya Abah Karsu Masuk-masuk ke sawah gitu loh Karena tempatnya di Bukan di tepi sawah Tapi di tengah sawah Ada udah direview lah sama Mas Nob di Channel ini destinasi Bisa di cek Ini destinasi Oke Mas Nob Kita Lurus-terus Mengikuti jalan raya Cijulang ini Oh ya, dulu itu pernah Pas pertama kali kesini dulu Pakai mobil Twin Camp gitu Lama banget Karena Mas Nob masih kecil Itu jalan ini masih Apa ya? Masih Wah, ngeri Jalannya masih Tanah Itu kita jalannya Apalagi cuma 5 km per jam Jengkal-jenggulnya tuh Udah kayak lewat jalan sawah aja Pelan-pelan Padahal ini Caranya jauh banget Waktu itu ke Batu Karas Mungkin dulu-dulu ada yang inget Pernah kesini Waktu jaman Belum di ini Sekarang mah udah cukup Cantik gini loh Jalannya Wena bisa Tapi tetep Hati-hati Ini nanti Kalau turusin lagi kan Sampai ke Banten Pikir pantai Nyambung terus Kalau ke timur Menuju ke Cilacap, Yogyakarta Ini para bikers touring Para petualang Suka jalan-jalan Pasti suka banget Ini loh di depan Ada Alfamart Terus ada pertigaan Masuk ke Citumang Hau Citumang tuh Lihat sebelah kanannya loh Kita Masih lanjut terus Lurus terus Nanti lewatin Batu Hiu Sebelah kiri juga Dan ini Mas Nob Masih bener-bener terkesima Dan terpesona Sama jalannya Makin lebar Makin mulus Dan di depan ini Ada Indomaret Terus maju dikit Ini patokannya Indomaret Ini Ada Destinasi wisata Batu Hiu loh Nah ini Batu Hiu belok kiri Sedangkan kita lurus Terus lur Parah ke Green Canyon Kok mana Ke bandara Nusa Wiro itu Kalau gak salah Ini jalannya Terus ke Sayang Helang dulu Bilok kiri lur Siti Jalan Raya Ciculang Ini kita Nanti di depan ada Alun-alun gitu Semacam Alun-alun Makin rame ya disini Alun-alun Parigi Nah betul Disini ada Alun-alun Parigi Ini tepat jam 12 siang Dan Cukup sepi Ada komunitas Speed Hotel Ini ada Polres Pengandatan ada disini Kita Lanjut lagi Terus Masih di Jalan Raya Ciculang lur Bu Hiu Di jalan ini Terus Dan tempat di depan ini Ada Green Canyon Kampung wisata Green Canyon Ini disini lur Silahkan kanan Untuk tempat parkirnya Kita mulai dari Samping Kalau dari sini Nanti naik Perahu ke atas Nah Kalau yang kemarin Mas Rup Dari yang seberangnya Arah ke sana Arah mana Batu Karas Itu ada Namanya Baraja Nanti kita Diantri naik dulu Pake mobil Spot dua pintu Mobil pickup Maksudnya Nah disini banyak Omstay lho Asik juga Ini dekat sama Batu Karas ya Cuman kalau main disini Ya paling Main Mana ya Green Canyon Nah ini nanti Percabangannya Keluarnya itu Biasanya kalau ini Masih jalur wisata Pangandaran lho Karena Jalur ini Menuju ke Batu Karas Biasanya kan Masuk dalam Wisata Destinasi Wisata Pangandaran Itu kalau kita Green Canyon Naik terus Kesana itu Wisata Kerta Yasin Nah ini jembatan Green Canyon Di depan ada Pertigaan Kalau Batu Karas Itu belok kiri Nah kita akan Ke arah ke Cimerak 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 Cikalong Sindang Sari Kita belok kanan lho Nah disini Mulai kita keluar Dari area Pangandaran Kita akan Menuju ke Sayang Jalannya seperti ini Cukup Mulus Ini dari sini Itu sekitar Dua jam Setengahan lho 113 Kilometer Tergantung nanti Kita jalannya Seperti apa Ya Mas nama nyantai Kalau misalnya Pas kilap Ya nanti Pasti Ngegas Yang penting Selamat Kita nikmati Perjalanan Disini banyak Yang gak Plat nomor Gak ada plat nomor Nya tuh Terus gak bawa helm Pokoknya disini Banyak orang sekti lho Hati-hati Yang bak mobil Bak motor Juga mesti Ya hati-hati Apalagi ini kan Di perkampungan Oke buat orang Disini Warga sini Dulur-dulur Mas Nop ikut lewat Belonun Parunten Sekarang udah masuk Jawa Barat Jadi bahasanya Parunten Nah ini Di depan ini Ada Pertigaan kecil Menuju ke Pantai Madasari Lur 7 kilometer Situ Goa Cirabon Juga Kalau Bilok kiri Disini nih Nah ini Pantai Madasari Sekitar 7 kilometer Daria Greenhouse 3 kilometer Di sebelah sini Disitu Cirangon Juga Jalannya Juga lumayan Mulus Kita lurus Lagi lho Oke lho Ini Depat di Sebelah kiri Ada pertigaan Kalau ke kiri Ke Pantai Madasari Dari sini 5 kilometer Lagi lho Perjabangannya Ada disini Ini jalannya Udah Bagus lagi Dan ini Udah Deket Sama Pantai Sama Pantai Dan ini Mulai Bagus Lagi Jalannya Sebenarnya Bagus Ya Maksudnya Ini Lebih Mulus Sebenarnya Mau Pengen Direkam Semua Lho Cuman Nanti Durasinya Panjang Banget Karena Jalannya Memang Asik Pisan Bagus Pokoknya Dan Viewnya Tadi ada Sawah-sawah Juga Ijoro Yoroyo Gitu Nah ini Di kampung Ini memang Banyak Sebanyak Klakson Karena Orang-orang Sakti-sakti Disini Nah 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 Kan Gak Lihat Ini Mobil Juga Ini Ada Yang Gowes Ada Jelas Kita Tetap Hati Lhor Jangan Mentang-mentang Jalannya Enak Asal Ngegas Karena Ini Masih Di Perkampungan Baru Nten Pokok Nama Ini Nanti Kita Lurus Terus Udah Sampai Ke Pantainya Lhor Ini Jalannya Asik Ada Ada Tempat Tempat wisata Karang 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 Ada Batu Nunggah Ini belok Kiri Karang 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 Itu bagus Itu mirip-mirip Dengan Batu Hiu Buat Ngadeng Siang-siang Asik Viewnya Juga Luar biasa Luar biasa Oke Kita lanjut Lagi Lewat Halo Ya Nah Ini kita masih ada di jalan raya Cikalong Pangandaran Dan masuk ke Daerah Cidadap lor Ini Kantor Kepala Desa Cikalong Terus lurus ke Cidadap Terus lurus ke Cidadap Ini kita udah sampai di Cikalong Tentu ini kalau belok kanan itu ke arah mana Apakah ke Kota Tasik Ini kan ini udah masuk ke Tasik Malaya lor Kepiak wisata curug Deng 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 Ekspedisi Belum berakhir Sebelah sini ada Kanan ada SPBU Itu banyak Probe Apa ini Kemplang Ya Kerupuk kemplang Kerupuk kemplang Wah tak kemplang Kita lurus lagi mengikuti jalan ini Masih patukannya pinggir pantai aja Cukup muda lor Jalan Jalan Pantai Selatan Tuh kan banyak Semuanya helm Tidak laku disini Plat nomor juga Tidak laku Taknya pencek juga Tidak perlu bayar disini Ini ada Pemakaman Kuburan Parunten Dulu Cikalong Cidadap Masnob Parunten Ikut lewat Kita masih lurus Nanti Ke pinggir lagi Ke pantai Ini tadi dari pantai Agak melenggung naik Dikit Menjauh dari pantai Cebatannya cukup panjang Sungainya cukup Gede juga Dan jalannya Sempit ini Kayaknya satu bus besar aja Ini Gak tau kalau mobil Apakah bisa Ini apakah mobil Bisa dua ya Kayaknya satu aja sih Kita nunggu itu yang disana Oh Kayaknya tapi nanti Pasti dibangun ini Sebelah kiri ini Lagi ada pembangunan Pasti pembangunan jalan Jembatan maksudnya Pembangunan jembatan Ya Doain Semoga lancar jaya Makin berkembang Makin lebar Ini udah masuk Jalan beton lagi Oke Kita gas lagi Ini kalau Sampai ke pantai Cipatujah itu sekitar 26 menitan 17 kilo ya Sekitar 17 kiloan Nanti kita lihat Cipatujah Oke Kita gaspol Ini masuk Perkampungan apa ini Ini gak ada tulisannya Barunten Mas Nabi Kota Lewat Selamat datang di Desa Cikawung Gading Cikawung Gading Bener nih Ada masjid juga Terus Pangas rambut Itu Sebelah kanan Bangil motor Ini disini ada Bangil motor Rumah makan juga Tersedia Buat dulut-dulut Yang nanti Membutuhkan Tengkel Pemadam Kelaparan juga Dawa rumakan Pokoknya banyak Sejak ini juga Rame sih Gak ada yang Sepi banget Oke Kita lanjut lagi Menuju ke Cipatujah Nah disini banyak banget Rumah makan Rumah makan Lesean Ada yang mandiri Siput Oh ini juga Besar keramaian Ini Tulis yang sederhana Rumah makan Tiga Saudara Ini kita sampai Di Mana ini Toko Kikmat Oh ini juga Ada Ini banyak Pemayang Jalan Pemayang Jalan Pemayang Sari Ini dermaga Ya Oh dermaga Cipatujah Itu banyak Perahu Dan itu ada Semacam Kayak menara Apa ini Bagus ya Mirip Mirip mercusuara Tapi kalau mercusuara kan Satu tiang gitu Bukan Pandang aja Jembatan lagi Agak gede Jembatannya Cukup kokoh Cukup cantik Oke siap Oke siap Itu kata Google Sekitar 300 meter Belah kanan Ke Cipatujah Silakan Oke siap Oh ini Ini Kalau lurus kemana Itu Biasa Kalau lurus kemana Jalan ini Tetap di Cipatujah Selatan Sejauh 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 Oke Dan ini kita Udah sampai Di Cipatujah Jalur Itu kalau Objek Bisatanya Itu ada Pantai Pasanggeran Cipatujah Sebelah kiri Kita masuk Kita lurus lagi Kita langsung Menuju ke Sayang Helang Ini jembatan Makanya Cipatujah Gede juga ini Kita lanjut lagi Ke Sayang Helang Yang kurang lebih Masih Sekitar 48 km Lagi Estimasi Waktu Sekitar 1 jam Lebih 8 menit Dan Jalannya Juga Masih Hampir Sama Gini Gini Masih Dipinggir Pantai Nanti Kita Masuk Ke Dalam Juga Jembatan Lagi Ini Agak Pendek Tapi Gede Dan Hampir Sama Sungainya Juga Di sebelah kanan Ada Macam Kayak Perbukitan Kumuk Kalau orang Jawa Agak dingin Kalau di atas Ini Banyak Banyak Seger Jembatan Lagi Sebelah kanan Itu hutan Hutan Oh Ini kita Mau Barah Ke Pamengpe 28 Kepamengpe Ini ada Perbaikan Jalan Mesti Berlapan Ada 2000 Oh Ini ada Perbaikan Jalan Barah Barah Juga Ini rusak Atau Gimana Cuma Satu Itu Ini tertutup Kita Nunggu Itu Back Hanya Mau Kesini Lebih Lek Eh Gak Bisa Lewat Kita Nunggu Itu Harusnya Bisa Harusnya Kita bisa Jalan Oke Kita Jalan Bisa 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 Pelan Pelan Lepas Unten ya Ini Jalannya Kalian Jangan Nyampluk Saya Itu Ngeri Juga Jalannya Akhirnya Jalan Yuk Jalan lagi Lur Ini ada Jalan Rosai Ya Mari Di titik Mana Nanti Di Di titik Coba Di 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 Ini Kita Udah Sampai Di Bawah Lagi Lur Dan Ini Makin Gelap Mendung Banget Jam 2 Lebih 19 Menit Kelihatan Di Di Depan Itu Awannya Gelap Banget Kemungkinan Hujan Gede Itu Nanti Ini Kita Ada Di Cibalong SMP Negeri Satu Cibalong Gitu Sebelah Kanan Nah Itu Gelap Banget Ini Padahal Masih Jam Setengah Tiga Kurang Kelihatan Awan Hitam Pekat Pisan Jalanya Masih Mulus Ini Hujan Gede Lur Ini Kita Ada Di Pertiban Kalau Kanan Itu Ke Cikarjang Garut Kita Belokir Sayang Heleng Sayang Heleng Heleng Nama Santoro Kita Belokiri Ini Hujan Gede Banget Oh itu Sampai Wipernya Megas Ini Sebelas Kelak Belokiri Untuk Kejumpatan Ini Ini Ketik Rameh Juga Beras Di Banget Ini Ini Aduh, ini pelan-pelan, pelan-pelan Temu-pelan Temu-pelan Ini alun-alun panggungpurnya, dan ada baca tagung juga disini Dan ini kita udah mau sampai lor Sayang Helang, ini setelah jembatan Ini ada Gabura, Sayang Helang Kita masuk kesini Dan ini pas hujan Kita masuk Jauh 3 km, jenang Yang tepat disini, mau masuk Sayang Helang Ternyata gak hujan lor, alias terang Tapi gerimis-gerimis sedikit sih Tuh, kebawahnya kan Nah ini loketnya Selamat datang di Sayang Helang, oke Sayang Helang, oke kita adunya sampai Tepat jam 2 Masuknya siapa? 15 10 per orang Oh, parkir 10 Siap Ayo, non, kang Oh, akhirnya kita sampai lor Tadi nanya-nanya harga penginapan Dan ini sepi lor Kita mau lihat-lihat dulu aja Kang Galun lewat Setelah 200 meter, belok kanan Itu belok kanan bisa, belok kiri bisa Kita akan lihat dulu Kalau kiri Bukit Teletapis Burun Sahara juga, oh matup ya Kanan ada Curug Cilaut Erun Kita belok kiri dulu aja Sambil melihat-lihat Nah, demikian lor Ini tepat jam 2 Lebih 45 menit Kita sampai disini dari pengandaran Terima kasih sudah menonton ya lor Mohon maaf kalau masih banyak kekurangan dan kesalahan Sampai jumpa lagi di video-video Mas Nob berikutnya Jangan lihat-lihat Terima kasih.